Halo semua, balik lagi di video channelnya Klinomik Hari ini aku mau ngebahas tentang pembuatan lubang biopori Teman-teman tau gak sih, kalau beberapa perintah daerah itu sudah punya kebijakan bahwa setiap rumah harus punya lubang biopori Dan di IMB-nya Mini Sponsible House aja udah ada ketentuan nih bahwa kita harus bikin lubang biopori Dan ternyata lubang biopori itu manfaatnya banyak banget loh Selain jadi tempat untuk kita naruh sampah organik, dia juga bisa nyuburin tanah Menambah luas rusapan air, mencegah banjir, dan jadi tempat untuk mengompos sampah organik kita Bikinnya juga gak susah kok, tapi emang perlu effort dikit ya Jadi kalian butuh pipa plafon kayak gini, yang kayak gini tuh juga udah banyak banget dijual di Tokopedia atau online e-commerce lainnya Terus alat untuk ngebahas tanah, lalu tinggal perlu tenaga deh untuk ngebahas tanah itu Ini emang perlu sedekat effort ya, jadi lumayan bisa buat olahraga di jaman lockdown seri kedua seperti sekarang ini Nah nanti kalau sudah cukup dalam, masukin deh si pipanya itu Kayak gini That's it, so simple itu Terus tinggal ditutupin sisanya pakai tanah yang ada Ini sih sebenarnya kurang dalam ya, tapi karena udah capek jadi yaudahlah segitu aja Jadi ini adalah penampakan terakhirnya Yang udah jadi lubang biopor kita Terus tinggal diisi sama sisa makanan sampah organik kita yang ada di rumah, masukin kesini Nah karena aku punya komposer lain, jadi biasanya yang aku masukin kesini adalah sisa tulang belulang gitu deh Karena supaya komposer aerob aku yang biasa kita pakai untuk sisa makanan kita gak diglogotin kucing atau tikus gitu Jadi aku masukinnya kesini untuk tulang-tulangannya And that's it, jadilah sih lubang biopor ini Gampang kan teman-teman? Buat teman-teman yang pengen coba, share di komen ya Gampang kan teman-teman kan teman-teman